Intro Assalamualaikum Laskar Ngarit Berlas-berlas Di mana penanda berada Jumpa lagi dengan saya Jokowi Wanatis Di channel youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips Dan informasi Seputar hewan ternak Jadi Laskar Ngarit Hari ini saya akan Membahas 5 pertanyaan Dari Laskar Ngarit Yang sudah masuk ke kolom komentar Buat yang baru Nemu channel ini Please like Subscribe Comment Dan silahkan bantu share Videonya Nanti Jika dirasa bermanfaat Oke siap Sekarang Ngarit Pertanyaan yang pertama adalah Sapi diare Usia 6 bulan Diare sudah berbulan-bulan Sudah disutir berkali-kali Tetapi tidak sembuh-sembuh Oke Pertanyaan yang kedua adalah Ini yang bagus Untuk bisnis Untuk pertentangan uang yang cepat Itu lebih bagus Breeding Atau penggemukan Oke Siap Yang ketiga Apakah air cucian beras Itu bagus Atau aman Untuk sapi bunting Oke Dan yang keempat Ada yang bertanya Bila setelah Melahirkan Tiga bulan Belum dirahi Apakah yang harus Kita lakukan Dan pertanyaan yang kelima adalah Oba cacing apa Yang aman Untuk sapi Lalu Jadi itu Lima pertanyaan Yang hari ini Akan kita bahas Jangan lupa Sebelum kita bahas Ketik lonceng Ketik lonceng Please like Subscribe Comment Video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gontaganti Masih tetap aja Maskeratos sama ini Tidak menyebutkan Obat apa yang sudah diberikan Pada pedetnya Jadi Maskerang air Di hari itu Akan ada banyak gejala Dan Penyebab Mulai dari Ledek Mulai dari Berdarah Mulai dari Sampai Mantu Sampai Bahkan ketika Dian deprok Saja Si Apa namanya Si VSS ini Dia keluar juga bisa Nah Penyebab di hari ini Banyak Penyebab di hari ini Banyak Salah satunya adalah Faktor makanan Yang kedua Adalah Faktor bakteri Yang ketiga Adalah faktor Protozoa Yang keempat Virus Dan yang kelima Faktor stress Juga bisa Ditambahkan Faktor yang keenam Biasanya adalah Cacingan Laskar harit Nah Laskar harit Kalau memang Pengobatannya Atau pemeriksaannya Atau diagnosanya Tidak mengarah Kelima kondisi ini Atau misalkan Ketika dia kena virus Yang diobati Adalah bakteri Dia kena bakteri Yang diobati Adalah prototozoa Dia cacingan Tetapi yang diobati Adalah evaluasi makan Maka disitu Tidak akan Sembuh Laskar harit Jadi Ada salah satu penyakit Yang cukup sulit Yaitu SA Bovine Viral Diare Ketika Sapi yang jenengan Mengalami SA Dengan Browsing SA Dia akan Bermasalah Di saluran Nafas Dia akan Bermasalah Di diare Dan diarenya Ini Prolus banget Memancur banget Ini sulit 90% Pasien mati Ketika dia kena SA Nah ketika Saya kena sapi Kena bovine Viral Diare Virus juga Ini juga sama 60-70% Terutama pedat Itu derajat Dehidrasinya Sangat tipis Dia Dehidrasi 5% Dia sudah Mulai goyang Itu juga berat Ketika ketemu Bufan Viral Diare Maka kondisinya Berat Tapi kalau Hanya ketemu Dengan Koksi Bertemu Dengan Bakteri Evaluasi Makan Faktor Stres Itu bisa Kita hilangkan Dia akan Lebih mudah Jadi Mas Kraton Sama Mas Kratos Sama Sarang saya Dengan Coba Memanggir Dokter Lain Yang Lebih Seniol Yang Memang Terbiasa Menangani Sapi Untuk Dengan Tanyakan Kira-kira Penyebabnya Apa Paperica Protozoa Dacing Permakanan Stress Atau Malah Virus Jadi Banyak Sekali Penyebab Diari Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Supaya Dengan Punya Wawasan Untuk Menanyakan Kira-kira Sapi Kenapa Dan Pendekatan Pengobatan Yang Salireno Salam Menari Brass Brass Dok Untuk Bisnis Bagusan Breeding Atau Penggemukan Oke Ini Bagusan Untuk Bisnis Bagusan Breeding Atau Penggemukan Siap Oke Laskar Menari Brass Bil Gimanapun Anda Berada Ketika Jelengan Bertanya Untuk Bisnis Maka Orang Dikatakan Bisnisnya Lancar Bisnisnya Sukses Adalah Ketika Bisnisnya Mendatangkan Keuntungan Atau Bisnisnya Cash Flownya Positif Atau Antara Modal Dengan Hasil Itu Ada Margin Ada Keuntungan Nah Ini kan Yang terpenting Seorang Sebuah Bisnis Intinya Harus Memberikan Keuntungan Atau Mendapatkan Hasil Maka Dari Ketika Pertanyaannya Apakah Breeding Atau Pengemukan Lebih Cocok Untuk Bisnis Sebenarnya Bisa Karena Keduanya Sama-sama Mendapatkan Hasil Ketika Oke Ketika Kita Berprinsip Satu Yang pertama Bisnis itu Sederhana Kalau Harga Harga Beli Kita Ditambahkan Oke Biaya Operasional Kita Oke Tidak Lebih Besar Dari Harga Jual Atau Harga Jual Kita Dikurangi Dalam Kurung Modal Dan Biaya Operasional Masih Sama Dengan Plus Atau Masih Ada Untung Maka Bisnis Kita Apapun Termasuk Bisnis Sapi Itu Menguntungkan Harga Belimu Tidak Lebih Mahal Dari Harga Jual Harga Beli Ditambah Modal Tidak Lebih Besar Daripada Harga Jual Itu Pasti Untung Nah Ketika Pertanyaannya Membandingkan Antara Breeding Dengan Penggemukan Jelas Ketika Perputaran Uang Itu Lebih Cepat Penggemukan Sekar Kita Beli Sapi Di Pasar Yang Memang Secara Umum Baik Tetapi Kurang Demu Ya Baik Itu Jantan Pedet Maupun Betina Oke Baik Itu Doro Ya Ataupun Babonan Tapi Istilahnya Kita Membeli Sapi Rusak Tetapi Yang Tidak Terlalu Rusak Lalu Kita Datangan Ke Kandang Kita Beli Oba Cacing Kita Suntik Kesehatan Kita Karantina Dulu Kita Evaluasi Makanan Kita Joss Makanannya Jadi Antara Harga Beli Biaya Modal Biaya Modal Biaya Operasional Itu Tidak Lebih Mahal Dari Harga Jual Maka Itu Pasti Untung Cuma Ketika Perbandingannya Adalah Breeding Dan Penggemukan Breeding Ini Lama Breeding Ini Lama Kita Menunggu Bunting Itu 9 Bulan 10 Hari Anggap 10 Bulan Oke Day Open Sorry Calving Interval Itu 360 Hari Artinya Jarak Antara Dua Kebuntingan Itu 360 Hari Dua Melahirkan Jarak Antara Dua Melahirkan Dan Kita Menjual Hasil Pedetnya Pun Tidak Ketika Dia Lahir Bisa Menunggu Usia Pedet 10 Bulan 12 Bulan Maka Kalau Jantan Memang Gambarnya Bagus Bisa Dikip Sampai Lama Sampai Bisa 16 Atau 24 Bulan Nah Konkret Untuk Bisnis Sapi Penggemukan Tetapi Tetap Berprinsip Pada Harga Beli Ditambah Modal Tidak Lebih Mahal Daripada Harga Jual Maka Bisnis Kita Akan Untung Siap Kita Lanjutkan Pertanyaan Yang Ketiga Ansida Anak Singuda Bertanya Apakah Air Cucian Beras Tidak Bermasalah Untuk Sapi Bunting Tidak Bermasalah Monggo Diberikan Air Cucian Beras Bisa Diberikan Untuk Sapi Jantan Betina Bunting Atau Tidak Bunting Evaluasinya Adalah Bila Dengan Air Cucian Beras Sapinya Dengan Muncul Diare Maka Berarti Dia Sensitive Tapi Ketika Tidak Muncul Diare Hajar Tidak Masalah Aman Untuk Sapi Bunting Pertanyaan Yang Keempat Mahsun Telagawaru Lombok Kalau Sudah Tiga Bulan Belum Dirahi Kita Apakan Kalau Sudah Tiga Bulan Belum Dirahi Kita Apakan Berarti D Open Sudah 90 Hari D Open Adalah Jarak Dari Melahirkan Menuju Dia Bunting Lagi Lebih 90 Hari Harus Diapakan Yang Pertama Jenengan Harus Gelok Jenengan Lihat Laskar Ngarit Lihat Sapinya Body Condition Skor Nya Berapa Kalau Dia Turus Maka Kemungkinan Besar Dia Mengalami Korpus Lute Persisten Bahkan Tidak Mengalami Atau Mengalami Hipofungsi Ovarium Jadi Ovarium Tidak Berkembang Maka Hormonal Disitu Yang Merangsang Ovarium Tidak Berkembang Sehingga Tidak Ada Birahi Karena Sapi Kurus Hormonalnya Terganggu Sapi Yang Hormonalnya Terganggu Tidak Birahi Maka Yang Harus Jenengan Lakukan Seperti Yang Sudah Kita Sayangkan Kepeternak Adalah Satu Memberikan Baca Yang Kedua Dua Minggu Diulang Yang Ketiga Evaluasi Nutrisi Jenengan Gemukan Segemuk Gemuk Ketika Kurus Tapi Jangan Sampai Lebih dari BCS 3 Atau 4 Nanti Akan Subit Bilain Juga Yang Ketiga Minta Dokter Memberikan Injeksi Multivitamin Karena Untuk Mengaktifkan Hormon Ini Ketika Sapi Sudah Gemuk Juga Butuh Injeksi Multivitamin Oke Ketika Sapinya Jenengan Kurus Gemukan Untuk Menormalkan Kembali Metabolisme Hormonalnya Ketika Sapinya Jenengan Gemuk Kuruskan Untuk Menormalkan BCS 2,5-3 Supaya Dia Birahi Tapi Jika BCS Jenengan Bagus Jenengan Panggil Dokter Oke Cek Apakah Ada Indometriosis Gejala Infeksi Rahim Infeksi Ringat Pada Rahim Atau Ada Masalah Lain Atau Memang Harus Dipacu Hormon Itu Saran dari saya Kurus Gemuk Gemuk Kurusin Jika BCS Baik Dan Kondisinya Sehat Normal Jenengan Panggil Dokter Dan Lakukan Pemeriksaan Gangguan Reproduksi Serta Berikan Injeksi Hormon Dan Kombinasi Multivitamin ADE Biasanya Oke Bahkan Ada Teman Yang Menyerangkan Untuk Memberikan Ramban Sapi Kita Kok Kondisinya Oke Tetapi Kok Tidak Bilahi Diberikan Ramban Pakan Pedus Godong Godongan Tetapi Ingat Jangan Yang Bergetah Karena Getah Menyerahkan Diare Pada Sapi Siap Pertanyaan Yang Ke Lima Dari Dila Savitri Bertanya Dok Obat cacing Yang aman Untuk Sapi Apa ya Jika Memang Obat cacing Itu Ini Tidak Disebutkan Sapi Bunting Ya Obat cacing Apa Yang aman Untuk Sapi Bila Memang Kita Bisa Mendapatkan Berbagai Macam Merk Obat cacing Oke Albenol Wormzol Ferbo Flukisid Kalbazen Dan Lain-lain Ya Itu Aman Untuk Sapi Selama Oke Selama Dosisnya Tidak Berlebihan Yang Ketiga Pengulangannya Tepat Ya Yang Ketiga Jenengan Tidak Mengulangi Terlalu Cepat Oke Dan Tidak Diberikan Pada Sapi Bunting Atau Sapi Baru Inseminasi Buatan Tetapi Jika Kita Membaca Secara Teori Di Liflet Baca Cacing Itu Kita Mau Membuka Membaca Baca Itu Rata-rata Yang Kandungannya Alben Daksol Disebutkan Dia Aman Diberikan Pada Sapi Bunting 45 Hari Artinya 45 Hari Setelah Inseminasi Buatan Oke Artinya Kalbazen Wormzor Vermo Flukisit Albenol Dan Lain-lain Yang memang Sudah ada Izin Depan Ya Paling itu Produknya Sanbe Kalbe Medion Itu Aman Untuk Sapi Selama Pemberiannya Dosisnya Tepat Tidak Berlebihan Dan Pengulangannya Juga Tepat Oke Laskar Ngarit Beras Beras Dimanapun Ada 14 Menit Sudah Kita Membahas 5 Pertanyaan Dari Laskar Ngarit Jangan Lupa Like Ketik Lonceng Dan Mohon Dibantu Dishare Video ini Supaya Channel Sahabat Satwa TV Berkembang Matumun Laskar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat